Intro Pemerintah saat ini sudah mulai melaksanakan vaksinasi dengan sasaran anak dengan usia 6 sampai dengan 11 tahun termasuk di Kabupaten Seruyan Seiring dengan pelaksanaan program tersebut Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada seluruh orang tua agar bisa berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi anak tersebut Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan Saat ini vaksinasi COVID-19 sudah menyasar pada anak Kami mengajak kepada seluruh orang tua yang ada agar mengambil peran dalam mensukseskan program itu Ungkap Ketua DPRD Kabupaten Seruyan pada selasa pagi 8 Maret 2022 Ia mengungkapkan peran orang tua sendiri dinilai sangat penting agar program vaksinasi anak ini bisa berjalan dengan maksimal dan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkan Orang tua yang bersentuhan langsung dengan anak di lingkungan keluarga tentu bisa menjadi kunci untuk memberikan edukasi ataupun membentuk kesadaran bagi anak ataupun orang tua itu sendiri akan pentingnya vaksinasi Salah satu kuncinya ada pada orang tua makanya kita minta agar mereka bisa berperan dalam program ini karena memang sangat penting Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Yadi, Tim Liputan, SampiTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!